Yogyakarta adalah kota yang kaya akan budaya. Salah satunya keberadaan sumbu filosofi, sebuah garis imajiner yang berada dalam satu garis lurus mulai dari Tugupal Putih, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Kerapia. Sumbu filosofi memiliki makna filosofis lahirnya manusia ke bumi hingga kembalinya manusia ke sang pencipta. Karena merupakan warisan peninggalan leluhur yang harus dijaga, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan D.I.E. memajukan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia yang sedang dalam tahap penilaian oleh UNESCO. Untuk mendapat dukungan, utamanya dari masyarakat yang sangat dibutuhkan, Dinas Kebudayaan D.I.E. meluncurkan film fiksi dan vlog bertajuk membudayakan dan memasyarakatkan sumbu filosofi. Mengangkat judul pengantar Angkringan Asmara serta vlog The Series of Sumbu Filosofi, film yang bernuansa sumbu filosofi ini menjadi media menyebar luaskan informasi terkait sumbu filosofi. Ini ada sumbu filosofi. Pemilaman yang memang kami siapkan khusus dalam mata memunyikan bahwa kami sangat memperluaskan informasi terkait dengan sumbu filosofi. Jadi satu-satunya yang mungkin penting kami informasikan bahwa sumbu filosofi ini adalah suatu area yang kami lanjutkan dan dinominasikan sebagai warisan budaya dunia memiliki pemerintahan D.I.E. untuk awal sekarang dan kami sekarang dalam proses sebagai tanggap-tanggap pendidikan oleh UNESCO. Berpotensi sebagai destinasi wisata berbasis pendidikan dan budaya, kawasan sumbu filosofi digadang-gadang akan turut meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar di kawasan sumbu filosofi, jika nanti telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Misata berbasis pendidikan dan budaya dunia itu merupakan sebuah kalau boleh kami sebut sebagai soljana yang asosialis atau sering sebut juga dengan asosialis landscape yang merupakan perpaduan antara kursus intensif dengan kursus yang lebih baik juga. Kalau di pariwisata, ini disebut sebagai perpaduan antara destinasi dan akrasi. Jadi perannya sebagai destinasi nasa terbukai dunia itu sumbu filosofi sudah memenuhi aspek destinasi dan penelitian akrasi. Film angkringan asmara dan vlog sumbu filosofi karya sutradara D.P. Mahardika dan naskah Sirojul Kavid menjadi film yang disuguhkan untuk menyasar kaum milenial. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pesan sumbu filosofi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.